Ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia disebut akan mogok dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober 2024. Gerakan selama 5 hari bernama cuti bersama hakim se-Indonesia tersebut merupakan bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Saat dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis 26 September 2024, jurubicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia Faustan Arashid menyebut gerakan cuti bersama tersebut akan dilakukan serentak oleh seluruh hakim di Indonesia. Faustan mengatakan aturan mengenai gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012. Namun pada prakteknya, peraturan pemerintah tersebut belum disesuaikan padahal inflasi terjadi setiap tahun. Hal itu membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu menjadi sangat berbeda nilainya dibandingkan dengan kondisi saat ini. Menurut Faustan, gaji pokok hakim saat ini masih setara dengan pegawai negeri sipil biasa padahal tanggung jawab dan beban hakim lebih besar. Kondisi itulah yang mengakibatkan penghasilan hakim merosot drastis ketika pensiun. Tak hanya gaji pokok, tunjangan jabatan hakim pun tidak berubah dan disesuaikan selama 12 tahun terakhir. Akibatnya, nilai tunjangan yang saat ini diterima tidak relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. Itulah yang menjadikan hakim merasa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban. Faustan mengatakan, kesejahteraan hakim yang tidak memadai bisa mendorong hakim ke jurang korupsi. Di sisi lain, peraturan pemerintah itu dinilai tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat karena Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan nomor 23P garis miring hum garis miring 2018 yang memerintahkan agar gaji hakim ditinjau ulang. Para hakim juga mempersoalkan tunjangan kinerja yang hilang sejak 2012, yaitu tidak adanya remunerasi. Sampai saat ini, pemegang palu pengadilan hanya mengandalkan tunjangan jabatan yang stagnan sejak 12 tahun lalu. Terima kasih telah menonton!